Jeremy Lin Pemain basket Asia ini merupakan seorang bintang di NBA, khususnya saat masa kejayaannya bersama New York Knicks pada tahun 2012 yang lalu. Ia merupakan seorang garda yang bisa dibilang serba bisa. Ia bisa mencetak poin, mengirim asis, menjaga lawan dengan baik. Ia merupakan seorang point guard yang hebat di NBA. Pemain yang memiliki keturunan Taiwan ini memiliki sangat banyak fans yang tersebar di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas tentang 7 fakta menarik tentang Jeremy Lin. Mulai dari pembahasan mengenai adiknya yang bermain di ABL, hingga pencapaiannya sebagai seorang lulusan Harvard. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi. Ini dia, 7 fakta menarik tentang Jeremy Lin. Nomor 7 Memiliki seorang adik yang bermain di ABL Jeremy Lin memiliki seorang adik yang bernama Joseph Lin. Sama seperti Jeremy, Joseph juga saat ini bekerja sebagai seorang atlet basket profesional. Saat ini, Joseph bermain di ASEAN Basketball League, tepatnya untuk klub Fubon Braff. Fubon Braff sendiri merupakan klub basket asal Taiwan, yang sebelumnya bermain di Liga Basket Taiwan, yaitu SBL. Pada tahun 2019, tim basket Fubon Braff mengumumkan bahwa mereka akan bergabung ke ABL musim 2019-2020, dan Joseph pun akhirnya resmi bermain di ABL. Sejauh ini, Joseph telah bermain pada 8 pertandingan di ABL. Dan selama itu, pertandingan terbaiknya adalah pada tanggal 10 Januari 2020. Saat itu ia mencetak 18 poin, 9 rebounds, dan 5 asis. Nomor 6 Karirnya di tim nasional Banyak orang yang mengira bahwa Jeremy Lin merupakan seseorang yang berkeluarga negaraan China yang bermain di NBA. Kenyataannya, Jeremy Lin merupakan seorang pria berkeluarga negaraan Amerika Serikat yang bermain di NBA. Ia memang memiliki keturunan Taiwan lewat kedua orang tuanya. Tetapi Jeremy Lin tidak memiliki paspor Taiwan sampai sekarang. Selama menjadi seorang pemain basket profesional, Lin pernah mendapat tawaran untuk masuk ke dalam uji coba tim nasional dua negara, yaitu Taiwan dan Amerika Serikat. Pada tahun 2011, nama Jeremy Lin sempat masuk ke dalam daftar 24 nama pemain untuk ikut training camp tim nasional basket Taiwan. Saat itu, Jeremy Lin yang masih berstatus sebagai pemain baru di Golden State Warriors, sedang menderita cedera lutut. Sehingga ia tidak bisa ikut ambil bagian untuk membela tim nasional Taiwan. Pada tahun 2012, Jeremy Lin yang saat itu sedang jago-jagonya di New York Knicks mendapat perhatian besar dari seluruh dunia. Nama dari pemain keturunan Asia ini pun kemudian sempat masuk ke dalam daftar nama untuk tim yang akan melakukan uji coba tanding dengan Timnas Olimpik USA 2012. Sayangnya, Lin yang saat itu masih muda, belum bisa bertahan sampai dengan babak seleksi akhir tim nasional Amerika. Hal itu wajar saja, karena saat itu saingan Lin di tim USA sangatlah berat. Terdapat banyak nama poin guard hebat di tim tersebut, seperti Chris Powell, Russell Westbrook, dan Deron Williams. Lin yang saat itu baru memasuki musim keduanya di NBA, jelas belum mampu melewati pemain-pemain bintang tersebut. Nomor lima, mendapat komentar rasis. Sebagai seorang minoritas di daerahnya, Jeremy Lin sering mendapat komentar rasis semenjak ia masih berkuliah. Saat masih bermain basket di Harvard, Lin sering mendapat ejekan rasis dari para lawannya. Lin pernah dikata-katai dengan berbagai ucapan rasis, seperti wonton soup, go back to China, open your eyes, dan lain sebagainya. Pada bulan Februari 2012, tepatnya saat masa-masa jaya Jeremy Lin di NBA, petinju profesional, Floyd Mayweather, mentweet sesuatu tentang Jeremy Lin di Twitter. Saat itu, ia mentweet seperti ini. Jeremy Lin memang merupakan pemain yang hebat, tetapi seluruh hype yang ada saat ini adalah hanya karena ia orang Asia. Pemain kulit hitam melakukan hal yang sama setiap malamnya, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan hype seperti ini. Mengetahui hal ini, NBC New York berusaha membela Lin dengan mengatakan seperti ini. Tidak pernah ada pemain dengan warna kulit apapun dalam dunia basket yang menunjukkan performa semenakjubkan Lin pada 4 game pertamanya sebagai starting five. Pada masa-masa tersebut, Lin memang sedang dalam masa kejayaannya. Saat itu, ia mencetak rekor NBA sebagai pemain yang mencetak poin terbanyak pada 4 game pertamanya sebagai seorang starter di NBA. Masih banyak lagi komentar-komentar rasis tentang Lin yang diungkapkan oleh seseorang maupun oleh media. Dan dua hal tadi merupakan contoh dari komentar rasis yang pernah didapatkan oleh Jeremy Lin. Nomor 4. Mencetak Rekor NBA Pada tahun 2012, Jeremy Lin membuat seluruh dunia kaget lewat penampilannya yang mengesankan di New York Knicks. Pada masa-masa Lin Sanity tersebut, Jeremy Lin memecahkan rekor NBA untuk urusan pemain yang mampu mencetak poin terbanyak pada lima pertandingan pertama mereka sebagai starter. Lin total berhasil mencetak 136 poin pada lima pertandingan pertamanya sebagai starter. Pencapaiannya ini bahkan berhasil mengalahkan pencapaian yang dibuat oleh Shaquille O'Neal, Allen Iverson, dan Michael Jordan. Nomor 3. Tidak datang ke acara graduation kuliahnya Jeremy Lin lulus dari Harvard pada tahun 2010, tahun yang sama dengan tahun di mana ia masuk ke NBA. Lin sendiri memiliki passion dalam bermain basket, dan ia pun juga memiliki mimpi yang besar, yaitu untuk dapat masuk ke liga basket tertinggi di dunia, yaitu NBA. Saking niatnya untuk dapat masuk ke NBA, Lin sampai-sampai rela tidak ikut acara graduation kelulusannya di Harvard pada tahun 2010. Alasannya absen di acara graduation tersebut adalah karena saat itu ia sedang sibuk mengikuti acara NBA pre-draft workout. Sayangnya, Jeremy Lin saat itu tidak terpilih oleh tim manapun di NBA draft. Tetapi untungnya, saat itu ia tetap dapat masuk ke NBA, karena pada tanggal 21 Juli 2010, tim basket Golden State Warriors mengontraknya selama 2 tahun. Nomor 2, ingin menjadi seorang food tester. Pada tahun 2006, Jeremy Lin yang saat itu masih berusia 18 tahun, mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi seorang food tester jika lo ia gagal menjadi pemain NBA. Perkataan ini ia ungkapkan pada tahun 2006 yang lalu, saat ia diwawancarai oleh San Francisco Chronicle. Untungnya, Lin berhasil menjadi seorang pemain NBA, sehingga ia tidak menjadi seorang food tester. Nomor 1, pemain NBA asal Harvard. Harvard merupakan kampus yang identik dengan para mahasiswa dan mahasiswinya yang pintar. Kampus ini bukanlah jenis kampus yang memproduksi banyak pemain basket hebat, seperti UCLA dan Duke. Semenjak NBA berdiri pada tahun 1946, baru ada 4 pemain yang merupakan lulusan dari Universitas Harvard. Mereka adalah Wayne DeLogre, Wayne DeLogre, Saul Mariastien, Ed Smith, dan Jeremy Lin. Jeremy Lin sendiri merupakan seorang lulusan Harvard terakhir yang bermain di NBA setelah 57 tahun. Lulusan Harvard terakhir sebelum Jeremy Lin yang bermain di NBA adalah Ed Smith, dan ia bermain di NBA selama satu musim, yaitu pada musim 1953-1954. Hal ini menunjukkan bahwa Jeremy Lin merupakan pemain yang hebat, karena meskipun ia berasal dari kampus yang basketnya tidak populer, tetapi ia mampu masuk ke NBA, dan bahkan sempat mendominasi selama beberapa waktu di sana. Baiklah, itulah tadi 7 fakta menarik tentang pemain basket NBA keturunan Asia, Jeremy Lin. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.